. Brenton Craig Abbas Abdullah, 43, bule ludahi imam di Bandung sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, Brenton Craig diserahkan ke imigrasi kelas 1 Bandung, Kamis, 4 Mei 2023. Korban pun, kata dia, sudah mencabut laporan dengan alasan pelaku merupakan sesama Muslim. Kapol Restabes berkata, dari pihak korban juga sudah mencabut laporannya sehingga berdasarkan pasal 335 ayat 1 itu merupakan delik aduan, maka dari itu untuk pasal 335 telah kita hentikan, katanya, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Bandung, Arif Hazarin Satoto, menambahkan, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Brenton dan terus diserahkan dari kepolisian. Akan kami dalami lagi dan sementara ini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ujar Arif. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, kata dia, baru akan diputuskan apakah Brenton bakal dideportasi atau tidak akibat perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!